Hai guys welcome back to my channel di video kali ini aku akan menunjukkan kalian gimana caranya membuat face logo atau logo wajah dengan gunakan aplikasi pixart seperti ini guys contohnya tapi buat temen-temen yang belum subscribe channel ini saya harap subscribe terlebih dahulu karena nanti gak ketinggalan saat admin upload video terbaru guys oke guys let's go oke kita langsung selesai buka aplikasi pixart lalu pilih menu plus setelah itu pilih gambar nah setelah itu pilih membuat baru guys setelah itu kita pilih kanvasnya 16 banding 9 lalu pilih panah nah setelah itu kita pergi ke menu add foto atau tambahkan foto lalu kita pilih foto yang kita gunakan aku disini gunakan foto ini lalu pilih centang nah setelah itu kita tinggal lepasin fotonya aja guys lalu kita pilih edit gambar setelah itu kita pergi ke menu effect lalu pilih warna dan pilih hitam atau putih setelah itu pilih centang dan selanjutnya kita pergi ke menu draw atau gambar lagi guys kita pilih kita pilih layer nya pastikan layer yang digunakan untuk layer yang pertama guys lalu kita atur burst nya atau kuasnya lalu kita tekan atau tahan layarnya lalu pilih warna putih otomatis nanti kuasnya akan berubah jadi warna putih guys nah setelah itu kita tinggal rapiin fotonya aja guys kita hapus kita sisakan bagian objeknya saja setelah itu kita pilih menu layer nya lagi kita pilih menu class kita pilih lapisan kosong dan kita pilih ini guys shape lalu pilih lingkaran setelah itu kita pilih warnanya guys disini kita akan gunakan warna hitam setelah itu kita buat aja lingkaran yang bagus dan rapi guys kita pasin ukurannya dan ukurannya dan kita atur posisinya yang benar lalu klik layer lagi dan kita pilih layer yang paling bawah guys lalu kita pilih kuas lagi dan kita pilih warnanya kita akan gunakan warna putih lalu kita tinggal warnain aja guys bagian pinggir bawahnya ini agar nanti terlihat bulat yang rapi nah kita pilih lapisan lagi kita pilih lapisan yang paling atas dan kita pilih titik tiga dan kita pilih lebur nah kita sebagainya tinggal mengubah bentuknya guys kita geser ke bagian atas klik centang dan kita pilih kita tambah lapisan baru lapisan kosong dan kita tekan dan tahan kita geser kebawah kita pilih kaleng cat ini guys kita beri aja warna putih nah otomatis sudah full dengan warna putih lagi guys setelah itu kita klik centang nah selanjutnya kita tinggal menambahkan teksnya guys kita buat teksnya dulu disini teksnya ini terserah teman-teman ya sebenarnya kita pilih warnanya disini akan menggunakan warna hitam saja untuk coretan atau tepiannya kita gunakan warna putih kita turunin dulu kita turunin dulu stroknya lalu kita pesarin kita pastikan ukurannya agar terlihat yang lebih menarik nah kira-kira seperti ini guys lalu klik centang setelah itu kita tinggal pergi menu add foto atau lalu aku akan menambahkan foto lalu aku akan menambahkan foto ini guys kita besarin kita pastikan ukurannya lalu kita pergi ke menu paduan atau blend mode atau blending lalu aku disini menggunakan yang terangkan kita pastikan dulu kita keser ke bagian kiri ini lalu pergi ke icon eraser kita turun pasitasnya lalu kita hapus bagian yang terkena wajahnya ini guys lalu kita pergi ketambahkan foto lagi kita tambahkan foto yang kedua kita zoom lalu kita pergi ke menu paduan atau blend mode kita atur terangkan lagi dan kita atur posisinya nah selanjutnya kita tinggal erase saja guys bagian terkena wajahnya tadi lalu klik centang lalu klik centang lagi guys lalu klik centang lagi guys klik centang lagi saja kita pasikan posisinya kalau sudah pas seperti ini kita pilih centang nah jadi seperti ini guys lalu kita tinggal simpan aja fotonya ke galeri guys oke guys thanks for watching jangan lupa subscribe channel ini agar nanti gak ketinggalan saat admin upload video terbaru jangan lupa share video ini jika video ini berampu aja guys terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati